Warga Melong, Kota Cimahi, Jawa Barat menuntut ganti rugi kepada pihak terkait pasca terjadinya kebakaran hebat yang disebabkan bocornya pipa minyak Pertamina pada selasa kemarin. Warga minta ganti rugi karena sawah seluas 100 meter dipastikan gagal panen dan satu unit kendaraan ikut hangus terbakar. Selain merenggut korban jiwa, kebakaran hebat akibat bocornya pipa Pertamina yang diduga terkena proyek pengerjaan Ketata Cepat Jakarta-Bandung selasa kemarin juga mengakibatkan kerugian material bagi warga. Seperti yang dialami Sarifudin, sawah seluas 100 meter persegi miliknya dipastikan gagal panen akibat tercemar tumpahan minyak yang keluar dari pipa. Hal yang sama dialami jajang. Satu unit kendaraan minibus miliknya ikut hangus terbakar saat kejadian. Padahal kendaraannya terparkir berjarak kurang lebih 200 meter dari titik kobaran api. Ia mentaksir kerugian mencapai 30 juta rupiah. Itu aja belakang sampingnya sampai belakang habis. Itu kerugian berapa kan ditaksirkan mobil? Ya kalau itu mah nggak bisa dipakai lagi, sehingga kan otomatis mesin juga panas. Warga berharap pihak terkait memberikan kepastian atas ganti rugi yang ditutup warga. Sementara itu di lokasi kejadian, area kebakaran sepenuhnya telah dipasang garis polisi. Tampak kendaraan pemadam dari Pertamina disiagakan di lokasi kejadian sejak malam. Peristiwa kebakaran pipa minyak milik Pertamina di Jalan Mancong, Cimahi, Jawa Barat terjadi pada selasa sore kemarin. Lokasi kebakaran berada dekat dari pemukiman. Pipa berjenis CB2 yang terbakar memasuk bahan bakar minyak jenis Pertamina Deks dari terminal ujung berung ke wilayah. Kebakaran pipa BBM Pertamina diduga akibat kelalaian saat membor jalur kereta cepat. Peristiwa ini menewaskan satu pekerja proyek kereta cepat berkeluarga negaraan asing. Tim Liputan Ainews melaporkan.